Sebenarnya Singosari itu adalah fondamen dasar berdirinya Mojopait dan kekuasaan Mojopait itu pengaruhnya minimal sekitar 341 tahun didasari oleh fondamen yang pernah diikrarkan atau disumpahkan oleh Prabu Kertanegara di Singosari fondasinya kurang lebih ucapannya demikian Sukeng Genjeng yang jatiku semua ini yang mau apa minta pendapatnya yang terkait apa ya Kutub Utara atau sekarang kan banyak yang bilang tahun 2021 memang semua orang harus benar-benar berhati-hati Panjenengan menyikapi hal itu bagaimana yang jatiku semua Terima kasih Mas jadi saya juga mencapkan terima kasih pada adik-adik Naji Roso ini karena diviralkannya beberapa pengalaman dan beberapa pikiran saya yang lalu saya semakin tua semakin sibuk tapi menyenangkan jadi sampai lupa kalau sekarang itu sudah tua gitu lah berbicara masalah dunia akhir-akhir ini seperti hanya buku yang saya tulis bahwa karena manusia itu sudah penuh di dunia ini yang jumlahnya sudah sekitar berapa M ya 6 atau 7 miliar gitu ya tapi tidak semakin lama dunia semakin bumi percaya bumi itu semakin mantap semakin indah dan semakin kukuh tapi kelihatannya justru semakin rusak rusaknya itu dikarenakan emosi-emosi dari napsu manusia yang banyak tidak terkendali nah sebagai manusia yang kebetulan yang kebetulan salah satu dari warga negara Indonesia ini saya secara pribadi sangat beruntung sekali kenapa? karena Indonesia itu merupakan miniatur dunia dan sekaligus perwujudan dari surga itu sendiri ada beberapa hal yang perlu kita renungkan satu, real bahwa Indonesia itu adalah surga yang dimaksud di dalam kitab-kitab suci sebagaimana saya utarakan yang lalu bahwa di surga itu, di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih, gemericik dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica nah jadi jahe dan merica inilah yang disebut oleh bangsa Eropa itu adalah pala pala, jadi pala oleh karena itu Mojopahit pengaruhnya menguasai dunia karena perdagangan yang didagangkan ada dari hasil lautnya ada, dari hasil tambangnya ada, dari hasil hutannya ada, dari hasil flora dan faunanya ada antara lain adalah pala itu maka dari itu sebenarnya Singosari itu adalah fondamen dasar berdirinya Mojopahit dan kekuasaan Mojopahit itu pengaruhnya minimal sekitar 341 tahun didasari oleh fondamen yang pernah diikrarkan atau disumpahkan oleh Prabu Kertanegara di Singosari fondasinya gak ya? ya fondasinya, kurang lebih ucapannya demikian jadi beliau itu tidak merasa puas kalau Nusantara itu belum merupakan satu kesatuan bangsa yang kukuh-kokoh dan kuat nah itu sumpah itu mungkin yang selanjutnya dimaksud sumpah gajah mata itu mungkin itu ya lalu karena terus dilanjutkan oleh Mojopahit itu oleh karena itu jauh-jauh pada tahun 60-an Bung Karno itu sudah membuat satelit yang namanya satelit palapa karena Bung Karno pengen pengaruhnya mengulangi kewibawaan Mojopahit dalam seluruh dunia dan Bung Karno jauh-jauh sudah menjangkau tentang modernisasi ya modernisasi tentang dunia dan zaman yang digitalisasi ini dengan satelit itulah nanti bangsa itu akan terpengaruh seluruh dunia artinya paling tidak secara komunikatif akan bisa mempromosikan nah oleh karena itu kembali ke saya dulu pernah dipesani Bung Karno leh jati besok sing terusnya Bapak jadi tugas saya itu ya berat banget kenapa? artinya meneruskan itu ya menjaga keluarganya ya meneruskan acaranya ya meneruskan cita-citanya padahal seorang jati kusumo ya manusia biasa yang secara finansial ya aduh justru di bawah mungkin setatar dengan kaum marhen ya memang hidup ini kalau dikejar oleh kepentingan material justru itu yang menghancurkan manusia ya material penting khususnya anak-anak muda saya berkali-kali kepada yang muda-muda harus jadi orang kaya harus jadi orang kaya karena kita hidup di surga tambangnya hasilnya macem-macem batunya akek-akeknya gini nih terkenal jadi inilah kewajiban pemerintah yang sekarang itu harus mengakomodir semua yang ada di bumi Indonesia itu untuk kita tawarkan ke forum internasional misalnya sekali tempo bupati wali kota itu mengadakan pameran ya yang pameran itu diikuti oleh masyarakat umum misalnya tukang rombeng boleh ngikuti ya toko-toko boleh ngikutin nah tugasnya konglomerat itu adalah tinggal memfasilitasi dan memberi keringanan masalah akomodasi dan lain sebagainya ya karena apa karena yang masih setia terhadap bangsa ini justru rakyat jelata kaum marhen kenapa karena mereka merasa tidak bisa hidup tanpa bumi ini secara tidak langsung mereka pun ikut merawat dengan baik nah sayangnya kadang-kadang karena kebutuhan ekonomi yang terlalu bersaing dengan dunia global internasional itu kadang-kadang lupa misalnya ya di Singosari dulu terkenal dengan langsep Singosari ya duku Singosari langsep Singosari waduh seger banget seger banget ya tidak ada sekarang kalau adik-adik pergi dari dari Malang ke Surabaya lewat Singosari ada jual langsep itu dari daerah tumpang tidak lain lagi langsep Singosari itu rasanya sudah beda wah sudah beda dan ini masih ada beberapa pohon kami akan mencoba membudidayakan sudah kemarin itu disana ada seorang tokoh kebetulan masih terhadarin dalam keraton Solo juga yang mengembangkan budaya misalnya membudayakan batik lalu pohon-pohon yang asli itu dipelihara lagi dikembang biakan gitu nah mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya lalu yang kedua potensi alam ini sudah merupakan suatu hal yang sangat menjanjikan dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak atau Ibu Corona ya Pak atau Ibu saya tidak tahu tapi justru dengan Corona itu kita menjadi comeback to zero lagi kembali ke titik nol bisa merenung ya bisa lebih sakti ya lebih sakti ya semua kita bisa merenung nengok ke belakang kok sampai seperti ini ya karena semua yang ada bumi itu diciptakan oleh Sang Maha Kuasa karena mungkin manusia sudah semakin lalai semakin semakin dan semakin lalu adalah Corona itu ya misalnya begini peristiwa tahun 65 seperti itu jangan dipikir kalau orang yang sudah diselesaikan dengan cara yang abnormal tanpa tanpa seizin Allah ya meskipun ucapannya itu Allahuabar gitu ya tapi kalau menghilangkan nyawa manusia hukumnya itu tetap ada lalu apa bedanya harimau dengan manusia kalau harimau makan manusia nggak salah nggak dosa sama sekali karena memang hukumnya itu dia harus makan daging makan ini ya tapi kalau manusia memakan manusia itu hukumnya waduh sudah sama dengan bertentangan dengan yang maha dan itu biasanya adalah arogansi dari emosi-emosi yang keterlaluan dan tidak dipikirkan secara jernih misalnya membela Allah Allah kalau dibela apa yang membela itu lebih tinggi dari Allah logikanya kan begitu yang membela itu pasti lebih tinggi dari Allah Tuhan tak perlu dibela Tuhan itu tak perlu-tahu kita itu ciptaannya makanya peristiwa akhir-akhir ini merupakan suatu hal sejarah yang harus dilampaui bahkan di dalam buku saya Jagad Merenovasi Diri dulu saya katakan manusia di muka bumi itu mungkin akan hanya disisakan 28,3% komanya saya tulis 28,3% loh kamu melet bisa tahu kamu Tuhan memang saya bertanya kepada Tuhan Tuhan itu bisa ditanyain kalau enggak berarti mahanya kurang satu Tuhan itu bisa dipegang Tuhan itu bisa sangking sabarnya sangking luhur budinya sangking maha pemurahnya ya Allah itu ya di maaf ya bahasanya agak kasar sedikit dikencingi diberain dibeli dibendemi batang dibendemi macem-macem masih tetap memberi bunga yang indah dan harum masih tetap memberi biji-bijian yang dimakan oleh ciptaannya yaitu manusia apa bentuknya ya alam ini atau bumi ini makanya ya kakek ini sudah terlanjur menjadi manusia idealis yang terlaluan ya saya itu perdomanya rumah itu kalau enggak besar enggak puas barang-barang yang saya taruh di dalam rumah saya itu semua harus bernilai dan guru saya siapa guru saya satu guru sejati yang ada di dalam tubuh saya yang kedua guru secara umum adalah guru yang pernah mendidik saya mulai dari SD SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi ya yang terakhir maha guru saya yang memberi didikan supaya otak saya itu menjadi otak manusia yang betul-betul bener berpilaku di tengah-tengah masyarakat secara umum ya Bung Karno tidak ada lain guru saya itu disamping kok kebetulan masih satu keluarga ya dan pesen belia itu memang harus saya lakukan apapun yang penting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati